hai 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 baik teman-teman bertemu lagi bersama saya di channel bintang 5 kali ini kita akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara membuat musik DJ yang terdalam dari lagunya Noah untuk itu sebelum kita memasukai ke tutorialnya maka kita akan mendengarkan dulu seperti apa musik DJ yang saya buat ini dan jika teman-teman enggak suka dengan musiknya yang saya buat enggak papa di skip aja ya teman-teman tapi bagi yang suka maka ikuti terus tutorial ini sampai dengan selesai hai 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 kenapa Anda cuma meluatkan meluatkan nah sesudah kita mendengarkan itu tadi lagunya barusan kita dengar langsung kita masuk dalam pembuatan ini biasanya saya melakukan pembuatan musik DJ yang pertama sekali saya akan memilih dulu kecepatan atau tempo dari lagu ini yang akan mau diremic nah ini 149 diperhatikan angka-angka ini kalau sudah maka saya akan memulai dari sini ya dari sini sebentar nah untuk pembuatan ini kita teman-teman perhatikan ini bar pertama pembuatan musik DJ ini sangat simpel ya dia hanya menggunakan empat buah kunci aja yaitu saya kita memulai kuncinya dari C ke F ke G baru ke C lagi ya kita coba perhatikan ya ini dasarnya C ya C kemudian di F kemudian di G berarti dia hanya menggunakan kunci C F G ya seperti itu ya cuman tiga kunci semuanya teman-teman jadi pembuatan musik ini sangat simpel sekali ikuti terus sampai selesai Oke langsung saja kita akan memulai ini bar pertama bisa kalian perhatikan nah oke ya sebelum kita apa kita akan memilih jenis melodi apa ya tapi teman-teman juga terserah yang jelas nanti kita akan memilih jenis yang saya memilih jenis yang ini melodi yang ini bisa kalian lihat plakat akustik gitar ya ini kita kalau kita cari disini ya kita cari saya pakai yang bawaan dari sini ini saja ya nah nih nah ini ya bisa kalian lihat nah ini akustik gitar ya Oke nah cara pembuatannya nada sudah seperti ini ya diikuti ini bar pertama kemudian masuk ke bar kedua sama ya kemudian kita masuk ke bar ketiga nah kemudian kita masuk ke bar keempat kalian perhatikan ya yang ada titik merah sama kuning atau lampu merah sama kuning yang di bawah ini udah bar keempat ya yaitu di kunci F kemudian kita masuk ke bar kelima yaitu di sini itu di IG ya bisa teman-teman ikuti kalau apa nanti ini kecepatan teman-teman aja ya untuk ke di stop itu dilihat tutorialnya bisa diikuti seperti ini kita udah masuk ke bar yang kelima dan memasuki bar yang keenam lagi kurang sehat juga ini oke bar yang keenam kalau kecepatan nanti bisa kalian stop dulu untuk diikuti dimana posisi dan letaknya kemudian ini kita bergeser ke bar ketujuh setelah itu kita masuk ke bar ke delapan bar ke delapan ya begini ya teman-teman oke ya kita udah selesai sebenarnya ini udah selesai lagunya ya satu lagu ini udah selesai kita coba jadi suara saya ini jelek ya teman-teman jadi harap maklum ya bagian juga lagi nggak enak badan juga nih oke demi teman-teman saya akan membuat tutorial ini jadi begini ya kita coba ya kita ulang lagi lepas semua yang ku inginkan akan ku ulang jadi seperti itu ya suara saya ini jelek kali jadi untuk keseluruhannya nanti kita akan bahas satu persatu lepas semua yang ku inginkan aku inginkan aku inginkan aku inginkan aku inginkan aku inginkan aku inginkan gak tau ya liriknya yang penting saya hanya bisa meremix saja terserah teman-teman nanti ya saya akan memberikan apanya aja nada-nada dasar ya kita udah mau di nyampe disini ya dan kita memasuki ke rhythmnya rhythmnya seperti ini kita mulai dari C saya akan percepat aja ya biar menghemat waktu ya teman-teman nanti kalau kecepatan nanti kalian stop aja kalau memang mau diikuti ya secara langsung bar pertama bar kedua bar ketiga bar keempat sama ya bar kelima sama di kunci K bar ke enam masih di kunci K bar ke tujuh di kunci C bar ke delapan di K nah mudah sekali ya teman-teman apalagi tutorial ini sangat jelas sekali ini untuk bagian rhythm kita udah selesai sampai disini dan kita akan memasuki ke yaitu pembuatan bass dalam sekejap saja teman-teman sudah bisa jadi pemain DJ mantap oke kita akan memasuki ke bass oke kita akan memasuki bass dan kita mulai dari bar pertama yaitu di C sama ya seperti tadi tidak ada disini yang perlu kita sembunyikan ya teman-teman saya berusaha bagaimana teman-teman bisa lebih memahami bisa lebih sukses dalam meremic lagu karena dalam meremic lagu ini butuh imajinasi dan saya akan membuat dasar dari rhythm dulu bagaimana supaya teman-teman lebih mudah untuk mencerna apa yang saya katakan oke kita akan memulai dari bar pertama oke udah di bar pertama udah bisa dilihat bar kedua sama ya di kunci C juga ini bar ketiga yaitu di kunci F oke oke ini bar ke empat di masih di kunci kunci F juga terus kita masuk ke bar kelima nanti kalau kecepatan di stop aja ya bar kelima di kunci G bar ke enam masih di kunci G juga sangat simpel sekali sebenarnya ya kemudian kita masuk ke bar ke tujuh yaitu di C juga kemudian bar ke kemudian bar ke di G nah saya rasa di sini sudah selesai dan sudah cukup nah selanjutnya kita memasuki ke ke bass ya eh ke maksud saya maksud saya ke ini ya ke drum kalau sebelumnya saya akan eh tunjukkan bass apa yang saya pakai ya kita pencet tahan lama kita eh di hard factory bank dan kita masuk ke masuk ke masuk ke ini PCM beset preset ada di sini ini apa plaket digibas ya ya terserah teman-teman mana yang mana aja ya di sini kita melihat dia namanya ini bisa kalian lihat ini plaket elektrik bass PH oke kemudian kita cara memasuki cara pembuatan drumnya drum di sini saya taruh di taruh di ini T15 kita bisa ini sangat gampang sekali ya nah ini bisa kalian lihat 01 07 11 13 dan semua sama ya saya rasa udah cukup ini dan udah siap untuk di untuk di bagian drum kita eh teman-teman bisa memilih apa aja ya memilih mana aja di sini di sini di sini ya terserah teman-teman mana yang enak bunyinya karena nggak seharusnya nggak mesti harus sama dengan saya ya jenis drum yang teman-teman pilih silahkan saja mana yang kesukaan teman-teman oke kemudian kita masuk ke ini ke senar oke ini udah di ini bisa kalian lihat nah ini bisa kita lihat nih diisi ya 1 3 5 7 9 11 13 dan 15 bunyinya seperti ini ya oke kalau sudah saya rasa ini paling gampang dan kita masuk ke ini senar tas-tas gitu ya teman-teman bisa memilih apa aja ya seperti senar yang lainnya ya suka-suka teman-teman ya mau memilih memilih yang ini ini CP ini juga bisa enggak masalah ya oke oke si kita mainkan lagi kalau kita barengin dengan eh apa dengan musiknya seperti ini dengan ritmnya dan sudah selesai karena lagu ini hanya memiliki tiga kunci tidak ada yang berbeda dari itu jadi semuanya sudah selesai lagunya sudah jadi tinggal diulang-ulang saja contoh ya seperti ini kita mulai dari bab eh dari lagu awal seperti itu ya dia ngulang-ulang aja ya disitu kemudian direfnya juga gitu ini saya enggak hafal lagunya teman-teman karena kebanyakan memori 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 saya ini penuh ya jadi kurang hafal lagunya jadi teman-teman sendiri yang udah apa udah saya beritahu ininya cara pembuatannya tinggal teman-teman mengembangkannya lagi oke saya rasa cukup sampai disini tutorialnya dan tutorial ini sangat gampang sekali bisa dilakukan di rumah oke sampai jumpa kembali di tutorial yang akan datang bye hai hai hai